Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama perkenalkan nama saya Ikwaluddin NIM1551063 Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2015 Pada kesempatan kali ini Saya ingin mempresentasikan Penelitian saya Atau skripsi Yang berjudul Rekiesa perangkat peringatan dini Bahaya gejala demam pada anak Berbasis mikrokontroller Menggunakan SMS Gateway Pada presentasi ini Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan Pertama itu adalah latar belakang Kedua, permasalahan Ketiga, batasan masalah Keempat, metode yang saya gunakan Dan kelima Demo alat Baiklah, kita akan lanjut ke latar belakang Latar belakang pada kenyataannya Suhu tubuh normal tidak selalu berada tepat Di titik 37 derajat celcius Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa Suhu tubuh normal bisa berkisar antara 36,1 hingga 37,2 derajat celcius Isaran angka tersebut Tidak muncul begitu saja Berdasarkan suatu hasil penelitian Dari dokter bekebangsaan Jerman Bernama Charles Wunderlich Rata-rata ukuran suhu tubuh normal Berdasarkan kelompok usia Adalah sebagai berikut Pertama, suhu tubuh normal bayi Yaitu 36,3 sampai dengan 37,7 derajat celcius Kedua, suhu tubuh normal anak 36,1 sampai dengan 37,7 derajat celcius Dan yang ketiga Suhu tubuh normal orang lewasa Isaran 36,5 sampai dengan 37,5 derajat celcius Berdasarkan data suhu tubuh normal Berdasarkan kelompok usia Kita dapat simpulkan Bahwa anak dan bayi Suhu tubuh normalnya Dengan angka tertinggi 37,7 derajat celcius Maka ketika lebih dari 37 derajat celcius Maka anak bisa dinyatakan demam Demam juga menjadi gejala awal Terindikasinya berbagai penyakit lainnya Seperti Gejang demam atau step DPD atau demam berdarah Epilepsi Corona Atau Dan berbagai penyakit serius lainnya Pada penelitian ini Orang tua itu Sering menitipkan anaknya Ke tempat penitipan anak Ataupun di tempat keluarga Sehingga Tidak bisa Mengontrol suhu tubuh anak tersebut Dia Berpotensi demam atau tidak Pada saat ini juga Untuk mengetahui Demam pada anak Kita masih menggunakan Termometer secara manual Sehingga Membutuhkan Proses Yang relatif lama Dan kurang efektif Sehingga Potensi terjadinya Berbagai penyakit Itu lebih besar Nah ini untuk Pemembatan sensor LM35 Untuk mendeteksi suhu tubuh Untuk mengatasi Masalah-masalah yang ada Peneliti membuatkan Sensor LM35 Yang dimana LM35 Untuk Mengetahui Suhu tubuh anak Dan data suhu tersebut Dikirim Menggunakan SMS Gateway Dengan modul GSM V800L Versi kedua Yang dimana itu lebih Baik dibandingkan Modul SIM 800 Versi yang pertama Baiklah kita lanjut Ke Pembahasan selanjutnya Itu permasalahan Berdasarkan latar belakang Ada pun permasalahan Yang dapat diambil Masih kurangnya Peringatan dini Gejala bahaya demam Pada anak Baik Kita lanjut Batasan masalah Perlu adanya Batasan masalah Agar permasalahan Yang ada Dapat Teratasi Dan tidak Meluas Dari permasalahan Masalahan yang ada Batasan masalah Pada penelitian ini Adalah Pertama Mikrocontroller Yang digunakan Adalah Arduino Uno Tepatnya Arduino Uno R3 Untuk saat ini Saya gunakan Kedua Sensor LM35 Yang digunakan Untuk mengukur Suhu tubuh Pada anak Ketiga Penelitian ini Berfokus Untuk Mengetahui Suhu tubuh anak Dan empat Modul GSM Untuk Mengirimkan Notifikasi SMS Gateway Masuk Ke Metode Penjelasan Metode Pada penelitian Rancang bangun Rekuasa Perangkat Peringatan dini Bahaya gejala demam Pada anak Menggunakan Metode Blackbox Untuk Mengunci Coba Perangkat Dan menggunakan Skala linker Untuk Mengukur Persepsi Atau pendapat Dengan Menggunakan 30 Cushioner Dimana Blackbox Adalah Pengujian Yang dilakukan Hanya Mengamati Hasil Eksekusi Melalui Data Uji Dan Memeriksa Fungsional Dari Perangkat Lunak Jadi Dianalogikan Seperti Kita Melihat Suatu Kotak Hitam Bungkus Hitam Sama Dengan Pengujian Blackbox Mengupulasi Hanya Dari Tampilan Luarnya Fungsional Tanpa Mengetahui Sesungguhnya Yang Terjadi Dalam Proses Detailnya Hanya Mengetahui Input Dan Output Dan Skala linker Adalah Suatu Skala Psikomotorik Yang Umum Digunakan Dalam Angket Dan Merupakan Skala Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Riset Berupa Surpay Nama Skala Ini Diambil Dari Nama Penjipnanya Yaitu Rinses Linker Seorang Ahli Psikologi Sosial Dari Amerika Serikat Kita Lanjut Ke Demo Alat Nanti Teman Teman Bisa Lihat Saya Akan Menemukan Alat Terima Kasih Baiklah Kita Masuk Ketap Selanjutnya Yaitu Demo Alat Yang Dimana Saya Akan Menyampaikan Beberapa Komponen Utama Diantaranya Yaitu Satu Sensor LM35 Untuk Mendeteksi Suhu Tubuh Dua Modul GSM SIM 800 Versi Kedua Untuk Mengirimkan Notifikasi SMS Dan Yang Ketiga Mikrocontroller Arduino Uno R3 Sebagai Tepat Tepat Dan Untuk Mendeteksi Suhu Tubuh Dengan Kondisi Sekarang Kita Tidak Bisa Langsung Melihat Orang Demam Jadi Saya Mempatkan Air Panas Sebagai Pendeteksi Suhu Tubuh Baiklah Kita Akan Masuk Ini Air Panasnya Untuk Deteksi Seperti Ini Saya Akan Jalankan Kita Masuk Ke Screen Recording Lagi Baiklah Kita Masuk Ke Arduino Uno Untuk Mendeteksi Suhu Tubuh Menggunakan Sensor RM35 Melihat Datanya Melalui Serial Monitor Nah Ini SIM 800 Sedang Membaca Dia Hari Sekarang 37,97 Derajat Celcius Dia Membaca Suhu Diam Ketika Diletakkan Ke Suhu Panas Dia Akan Membaca 38 Derajat Celcius Dan Langsung Mengirimkan Notifikasi Berupa Kondisi Tubuh Anak Demam Seperti Itu Ketika Dilepaskan Dia akan Kembali Membaca Suhu Yang Rank 36 Tadi Kondisi Diamnya Itu Mungkin Seperti Itu Untuk Penemuan Saya Oke Terima Kasih Sekian Presentasi Dari Saya Bila Tepik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknik Informatika Selamat